Intro Sahabat kece, babak 16 besar, turnamen super 750 French Open 2022 Laksana sebuah drama Korea yang dramatis Ya, dari 9 wakil Indonesia yang berlaga pada babak 16 besar Hanya 3 wakil yang meraih kemenangan dan lolos ke babak perempuan final pada Jumat 28 Oktober Sementara 6 sisa lainnya harus mengalami kekalahan yang dramatis juga Dan inilah hasil lengkap Dari 9 wakil Indonesia yang turut berlaga pada babak kedua atau 16 besar Perancis terbuka, turnamen super 750 Ya, setelah mengalami serangkaian kekalahan demi kekalahan Akhirnya Indonesia meloloskan wakil pertama ke babak perempuan final French Open 2022 Pebulu tangkis tunggal putra Jonathan Christie, pre-medal emas ASEAN Games 2018 Menjadi wakil pertama Indonesia yang melaju ke perempuan final French Open 2022 Jojo menembus babak perempuan final setelah menaklukkan wakil Hong Kong, Aung Kalong Angus Jojo harus berjuang rubber game untuk meraih kemenangan 2-1-17, 8-21 dan 2-1-13 Pada babak kedua French Open 2022 Yang berlangsung di State Piers de Calvertine Paris, Prancis Kamis 27 Oktober 2022 Jonathan Christie melaju ke perempuan final French Open 2022 Setelah bertanding selama 59 menit Sekaligus menyeimbangkan rekor pertemuannya dengan Aung Kalong Angus Menjadi 5 sama Ya, bersyukur Bisa masuk ke babak 8 besar lagi? Saya rasa itu tidak mudah Ada faktor kelelahan juga Tidak hanya dari segi fisik saja Tetapi juga di pikiran Bersyukur hari ini bisa melewati itu semua Kata Jonathan di lansir bola spot.com dari PBSI Selanjutnya di babak 8 besar Jojo akan menghadapi pemain muda Jepang Kodai Naroka Yang pada laga babak kedua Menyingkirkan tunggal putera Indonesia lainnya Sesah akhirin rusta pito Laga yang super kata tersebut Akhirnya dimenangkan oleh Kodai Naroka Setelah melewati pertandingan selama 1 jam 21 menit Dengan skor kemenangan 2-1-2-3 2-1-9 dan 2-2-20 Menyusul Jonathan Christie Pasangan ganda putera Indonesia Bagas Maulana Mohamad Sohibul Fikri Berhasil melewati babak kedua French Open 2022 Bagas Fikri Sukses meraih kemenangan Pasca mengalahkan ganda kuat Malaysia Gal Sofay dan Nur Izuddin Setelah berjuang melewati 3 game 2-1-18 9-1-21 dan 2-1-17 Kemenangan ini Membuat pasangan ganda putera muda Indonesia tersebut Akan menghadapi ganda putera Taiwan Lu Ching Yao dan Yang Pohan Sementara itu wakil ketiga Yang mampu meraih kemenangan Dan masuk ke babak delapan besar Adalah ganda campuran muda Indonesia Rehan Naufalkus Haryanto Dan Lisa Ayuku Sumawati Lisa akhirnya mampu menyusul sang kekasih Yakni Muhammad Sohibul Fikri Yang terlebih dahulu lolos ke babak delapan besar Rehan dan Lisa meraih kemenangan dari wakil Singapura Yang merupakan pasangan Pasutri, Hiong Kaiteri, dan Tan Wehan Jessica Pertandingan harus dituntaskan lewat rubber game Dengan skor akhir 2-1-14 19-21 dan 2-1-16 Iya pada laga babak delapan besar Atau perbat final Rehan dan Lisa Akan menghadapi unggulan enam Yakni pasangan Perancis Tom Giekel dan Delvin Delro Sementara enam wakil Indonesia lainnya Pada babak enam belas besar Harus mengalami kekalahan Setelah takluk dari lawan-lawan mereka Ganda Putri Febriana Dwi Puji Kusuma Dan Amalia Cahaya Pratiwi Harus menyerah dua set langsung Dari wakil Malaysia Tan Perli dan Tina Murali Taran 2-1-16 2-1-14 Kekalahan juga dialami oleh Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto Yang menjadi unggulan kelima Melakuin laga selama 1 jam 9 menit Mereka takluk dari pasangan Inggris Ben Lin dan Sean Fendi 16-21 2-3-21 Dan 2-1-15 Sementara kekalahan selanjutnya Juga dialami oleh ganda campuran Zakaria Josiano Sumanti Dan Hediana Julie Marbella Menghadapi unggulan tujuh dari Jerman Yakni Mark Lampus dan Isabella Howe Zaka Hediana Kalah 2-1-19 2-1-17 Sementara pasangan ganda putra Indonesia lainnya Leo Roli Carnando dan Daniel Martin Harus mengakui keunggulan dari pasangan Malaysia Unggulan 8 Ong Yusin dan T.O.Y Menjalani laga yang super ketat Leo Daniel Kalah rubber game 2-1-18 7-21 Dan 2-2-20 Dan ganda campuran Reno Frivaldi Pita Haning Tia Sementari Juga kalah Dari unggulan 5 asal Korea Seo Seongjai dan Chai Yujung 2-1-18 2-1-11 6-3 3-4 3-4 5-5 8-7 8-8 8-8 9-8 10 11 11 13 Terima kasih.